Intro Sembiring berasal dari kata simbiring yang artinya adalah si hitam Penyebutan ini erat keterkaitannya dengan kedatangan orang-orang India ke Tanah Karang Mereka semua bergulit hitam Di sisi lain orang-orang Sembiring keturunan Pagaruyung juga berkulit hitam Lebih hitam dari orang-orang yang sudah tinggal lebih dulu di Tanah Karo ketiga itu Sumber Liset mengatakan Sembiring adalah merga terakhir yang datang ke Tanah Karo Yang menggenapi empat merga yang lebih dulu berdiam di Tanah Karo Yaitu Karo-Karo, Ginting, Tarigan, dan Perangin Angin Merga Sembiring terbagi dua golongan Sembiring Siman Biang Kelompok ini bisa memakan daging anjing Terbagi menjadi empat sub merga Yaitu Kembaren, Sinulaki, Keloko, dan Sinupayo Sembiring Siman Tangkan Biang atau lebih dikenal dengan Sembiring Singomba Kelompok ini tidak bisa memakan daging anjing karena punya sejarah sendiri Golongan merga ini dikenal juga dengan golongan Sembiring Singomba Karena melakukan upacara ritual menghancurkan abu pembakaran jenazah leluhur di Sungai Lobiang Golongan ini mempunyai 15 sub merga yaitu Brahmana, Colia, Pandia, Guru Kinayan, Keling, Depari, Pelawi, Dunuhaji, Busuk, Meliala, Maha, Muham, Pandibayang, Tekang, dan Sinukapo Kedua golongan Sembiring ini tidak saling mengawini Namun sesama golongan Sembiring Singomba bisa saling mengawini Bagaimana kisahnya? Mari kita simak Sembiring Siman Biang Golongan ini terdapat empat sub merga yaitu Kembaren, Sinulaki, Keloko, dan Sinupayo Menurut Pustaka Alim Kembaren, berupa bilang-bilang Tulisan Aksara Karo yang ditulis pada kulit kayu Yang kemudian ditulis kembali oleh pendeta Jehan Nauman Asal usul merga ini dari kuala air batu Kemudian pindah ke Pagaruyung Lalu ke Bangko di Jambi Dan selanjutnya pindah ke Kutung Kuhun di Alas Nenek moyang kembaran bernama Kencetampe Kuala Keturunannya kemudian mendirikan Kampung Silalahi, Paropo, Tumba, dan Martogan Dari sana mereka menyebar ke wilayah Urungliang Melas Seperti Kutambelin, Samperaya, Pola Tebu, Ujung Deleng, Negeri Jahe, Gunung Meriah, Longlong, Tanjung Merahe, Rih Tengah, dan daerah lainnya Merga ini juga tersebar luas di Kabupaten Langkat Seperti Laut Demak, Batur Jongjong, Sapopadang, Sijagat, dan daerah lainnya sekitar itu Menurut cerita, Sembiring Keloko masih satu keturunan dengan Sembiring Kembaran Merga ini tinggal di Rumah Tualang Sebuah desa yang sudah ditinggalkan antara Pola Tebu dan Samperaya Merga ini sekarang banyak tinggal di Pergendangan Beberapa keluarga tinggal di Buah Raya dan Timang Sejarah Merga Sinulaki menurut cerita sama dengan sejarah Sembiring Kembaran Mereka disebut satu rumpun Merga Sinulaki berasal dari Silalahi dan Paropo Sembiring Sinupayu menurut cerita bersaudara dengan Sembiring Kembaran Mereka tinggal di Jumaraja dan Negeri Keempat golongan Sembiring Siman Biang ini tidak boleh saling mengawini Bahkan mereka berjanji tidak akan mengawini Submerga Sembiring Keturunan Singobar Karena menganggap mereka semua adalah Senina Sembiring Simantang Kembiang atau Sembiring Singombar Sembiring Singombar adalah Sembiring pendatang dari India Merga yang mereka pakai punya kesamaan dengan istilah-istilah yang digunakan di India Kenapa mereka tidak bisa memakan daging anjing Menurut cerita seorang merga Sembiring Keling datang ke Aceh Dia mempersembahkan seekor gajah berwarna putih sebagai hadiah untuk Raja Aceh Gajah itu sebenarnya dicat dengan tepung beras Naas, hujan turun dan mengguir badan gajah itu Cat putih itu kemudian luntur dan warna gajah kembali menjadi hitam Raja Aceh marah dan merasa ditipu Si Sembiring Keling ini sangat ketakutan dan melarikan diri Karena Raja Aceh mengejarnya Tak ada jalan lain Dia melompat ke sungai Arus sungai menyebabkan dia hampir tenggelam Si ekor anjing datang dan menyelamatkannya Dia memegang ekor anjing itu selamat hingga ke daratan Mulai dari situ dia bersumpah untuk tidak memakan daging anjing Sumpah itu pula yang diikuti oleh kelompok sembiring yang berasal dari India Sungai yang menjadi tempat penyelamatannya itu Dinamakan Laubiang Mulai saat itu pula Sembiring Singomba menganggap Laubiang adalah sungai suci Kenapa mereka disebut Sembiring Singomba? Kampung Seberaya menjadi pusat kebudayaan Sembiring Singomba yang berasal dari India Sebelum bernama Seberaya, kampung ini bernama Sicapah Sicapah yang berasal dari kata capah yang berarti piring Capah atau piring tradisional karo terbuat dari kayu dan berukuran besar Biasanya digunakan untuk makan bersama Makan bersama ini digunakan dengan hanya satu capah Yaitu satu piring Awalnya Seberaya dinamakan Sicapah Karena kampung ini berbentuk piring Lalu perubahan nama menjadi Seberaya dilakukan setelah gelombang orang-orang India Berdatangan ke dataran tinggi karo Mereka menyebar dan bermukim di berbagai tempat Mendirikan kampung-kampung dan mengikuti adat istiadat masyarakat setempat Seberaya berasal dari bahasa Sansekerta Sebe berasal dari kata sabbe yang artinya musyawarah Raya berarti besar Seberaya artinya adalah musyawarah besar Seberaya menjadi pusat musyawarah besar semiring Singomba Setiap seremai sekali atau 32 tahun sekali Diadakan perayaan besar Kejambelin Pakawalo Kejambelin Pakawalo adalah perayaan besar semiring Singomba Yang pada masa itu masih beragama perbegu atau pemenah Yang ada keterkaitannya dengan agama Hindu dari India Ada kepercayaan pada masa itu Tentang upacara suci pembakaran mayat Dan menghanyutkan abu mayat itu ke sungai Laubiang Yang konon dipercaya di Lautan Buas Akan bertemu dengan sungai Gangga India Jadi pelaksanaan penghanyutan abu mayat ini dilakukan oleh masing-masing sub merga sembiring Singomba Secara bersamaan dalam upacara besar yang disebut Kerjambelin Pakawalo Setiap golongan merga sembiring Singomba berikut anak berunya datang dari berbagai penjuru kuta Tanah Karo ke Seberaya Mereka menyiapkan perahu-perahu kecil yang indah Mereka membagi perahu menjadi tiga berdasarkan golongan atau senina Golongan pertama adalah merga Brahmana, colia, pandia, guru kinayan, dan keling Golongan kedua adalah merga Depari, pelawi, bunu waji, dan busuk Golongan ketiga adalah merga Meliala, maha, muham, pande bayang, tekang, dan sinukapo Kemudian dengan iring-iringan upacara Perahu-perahu itu kemudian dinaiki masing-masing golongan merga Lalu bergerak mengikuti aliran sungai Laubiang Mereka mulai menghanyutkan abu jenajah leluhur ke aliran sungai Dalam peradatan, sembiring Singomba bersepakat bisa saling mengawini Namun, perkawinan ini tidak diperbolehkan antar satu golongan Karena dianggap Ersenina saudara-saudara satu keturunan Seperti yang disebutkan tadi, inilah pembagian golongan sembiring Singomba Sesama satu golongan tidak boleh saling mengawini Namun, golongan satu bisa mengawini golongan dua, begitu sebaliknya Golongan satu juga bisa mengawini golongan tiga, begitu juga sebaliknya Golongan dua bisa mengawini golongan tiga, dan juga sebaliknya Pengelompokan golongan ini bukan karena kasta Seperti adat istiadat di India Namun, pengelompokan karena faktor satu keturunan Satu darah atau Ersenina Mari kita simak sejarah masing-masing keturunan sebiring Singomba Menurut sejarah Lisankaro Nenek moyang merga Brahmana ini adalah seorang keturunan India Bernama Megit dari Kasta Brahmana Yang pertama kali tinggal di Talungkaban Yang sekarang bernama Kaban Jahe Megit adalah seorang guru yang menyebarkan agama Hindu di Karo Anak-anak Megit dari berupurubah keturunan pendiri kampung Kaban Jahe Ada tiga orang Anak pertama adalah Meco Brahmana Mendirikan kesain rumah Meco Keturunannya menyebar ke Bulan Julu dan Namu Cekala Anak kedua, Baru Brahmana Mendirikan kesain rumah baru Keturunannya menyebar ke Singa dan Deli Tua Anak ketiga, Bulan Brahmana Mendirikan kesain rumah Bulan Tando Keturunannya kemudian Pindah ke Guru Kinayan Yang sekarang menjadi sembiring Guru Kinayan Dari Guru Kinayan Sebagian keturunannya pindah ke Perbesi dan Pekawa Dari Perbesi Sebagian dari mereka kemudian Pindah ke Limang dan Kutabuara Merga Sembiring Cholia Merga Sembiring Cholia diduga berasal dari Kerajaan Cholia di India Mereka datang ke Tanah Karo Dan bermukim di Seberaya Bersama Sembiring Singombak lainnya Seperti Melialah, Pandia dan Depari Mereka menyebar Lalu mendirikan kampung Kubu Cholia Di India ada sebuah kerajaan bernama Pandia Orang-orang dari kerajaan itulah yang berimigrasi ke Tanah Karo Menjadi Sembiring Pandia Mereka berkampung di Seberaya Lalu menyebar dan mendirikan kampung Payung Beberapa keturunannya juga banyak tinggal di Begandi Sembiring Guru Kinayan berasal dari salah seorang keturunan Bulan Brahmana Anak laki-lakinya yang paling sulung pergi merantau ke kaki Gunung Sinabung Di sana dia kawin dengan seorang beru perangin-angin Dan mendapat beberapa orang anak Suatu hari keluar dari sebuah lubang Kerbau yang sangat banyak dan tidak habis-habisnya Putra Bulan Brahmana itu bersama anak-anaknya Kemudian menutup lubang itu Dari lubang itu akhirnya tumbuh buluh kayan ersurat Yaitu bambu yang bertuliskan Aksara Karo Buluh kayan berisi tentang obat-obatan berbagai macam penyakit Orang-orang dari berbagai kampung datang untuk berobat dengan putra bulan Yang telah menjadi dukun atau guru Akhirnya kampung itu semakin ramai dan disebut Guru Kinayan Yang berasal dari kata Guru Buluh Kayan Mulai saat itu semua keturunannya disebut Sembiring Guru Kinayan Seperti diceritakan sebelumnya Sembiring Kelinglah yang menipu Raja Aceh Dia melompat ke sungai dan ditolong oleh seekor anjing Kemudian bersumpah tidak akan memakan daging anjing selama hidupnya Sumpah ini pula yang diikuti saudaranya berasal dari India Merga ini banyak mendiami kampung Keling Dekat Berastagi, Juhar, dan Raja Bermu Menurut cerita Sembiring Depari berasal dari daerah Depari di India Awalnya Sembiring Depari bermukim di Sibraya Lalu mereka menyebar ke Perbesi dan Munte Mereka juga bermukim sampai ke Bekan Candilangkat Sembiring Pelawi berasal dari Palawa di India Mereka datang ke Tanah Karo dan mendirikan kampung Ajijahe Seorang keturunannya mendirikan kampung Bekerah Lalu mereka menyebar ke Kandibata Perbesi, Perbaji, Selandi, Bekancan, dan Hamparan Perak Guru Patimpu Sembiring Pelawi tercatat dalam sejarah sebagai pendiri Kota Medan Merga Sembiring Bunwaji mendiami Kuta Beganding bersama seninanya Sembiring Pandia Dan menjadi anak berkuta di kampung itu Mereka lalu menyebar ke Sukatepu dan Kuta Tengah Menurut sejarah Sembiring Busuk berasal dari Sembiring Depari Mereka banyak mendiami kampung Kidupen, Laut Peribon, dan Bekan Candilangkat Namun pembagian silsilah Sembiring Busuk apakah memang berasal dari Depari Belum jelas dan bisa disanggah Sebab Depari, Pelawi, Bunwaji, dan Busuk mengaku saudara empat sada bapak Sembiring Meliala berasal dari Malayalam India Menurut dugaan dulu awalnya disebut Sembiring Malayalam Yang kemudian berubah menjadi Sembiring Meliala Mereka berdiam di kampung Seberaya bersama Colia, Pandia, dan Depari Legenda Putri Hijau dari Seberaya menegaskan kebesaran Meliala di kampung itu Merga Meliala merupakan satu-satunya merga Sembiring yang didaulat menjadi Sibayak dari Lima Raja Karo Sembiring Meliala adalah Sibayak Sarinembah yang kekuasaannya membawahi empat urung Yaitu Urung 12 Kuta, Perbesi, Kuta Bangun, dan Juhar Mereka menyebar dan berdiam di kampung Raja Berneh, Hidupan, Munte, Naman, Brastepu, dan Biak Nampe Sembiring Maha banyak bermukim di Martelu, Pandan, dan Pasir Tengah Nama Muham berasal dari perayaan besar Pakawalu di Seberaya Yang perahunya selalu berdempet atau Muham Mereka banyak tinggal di kampung Susuk dan Perbesi Menurut sumber di Sankaro Merga Sembiring Pandabayang berasal dari Sembiring Meliala Mereka banyak bermukim di Bulunaman dan Gurusinya Sembiring Tekang sangat dekat hubungannya dengan Sembiring Meliala Di buah raya, Sembiring Tekang ini juga menyebut dirinya Sembiring Meliala Merga ini berasal dari Desa Kabana Sembiring Tekang tidak boleh kawin-mengawini dengan Merga Sinulingga Dulu ada perjanjian kedekatan antara dua Merga ini Seorang anak Merga Sembiring Tekang diangkat menjadi anak oleh Merga Sinulingga Merga Sembiring Sinukapur banyak bermukim di Pertumbuken, Sidikalang, dan Sarintonu Sejarah Merga Sembiring yang telah diceritakan ini tidak lengkap Mungkin ada yang bisa menambahkan agar kekayaan budaya Karo tidak pernah ditinggalkan Silahkan tinggalkan pendapat kita di kolom komentar Semua sejarah yang diceritakan adalah berdasarkan riset dan penelitian dari berbagai sumber Yang dilakukan oleh sejarawan, budayawan, dan antropolog Karo terdahulu Jika ada yang dirasa tidak cocok, sebelumnya kami minta maaf Saya Joey Bangun, sampai jumpa di kisah Karo berikutnya Salam budaya, mejuah-juah kita kerina Salam budaya, mejuah-juah kita kerina Salam budaya, mejuah kita kerina Salam budaya, mejuah kita kerina Salam budaya, mejuah kita kerina